Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savannah Putri Seperti biasa kali ini aku mau sharing lagi mengenai informasi beasiswa Dan beasiswa kali ini yakni beasiswa S2 dan juga S3 di Institute of Technology Thailand Oke sebelum mulai ke video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel ini Dan pastikan untuk kalian tonton video ini sampai selesai Karena banyak banget informasi mengenai proses seleksi, data cara pendaftaran, hingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan juga benefit dari beasiswa ini Oke kita langsung aja mulai ke videonya Oke guys, jadi S1 Institute of Technology ini telah membuka kesempatan pendaftaran program beasiswa Royal Thai Government Scholarship untuk mahasiswa yang memiliki keluarga negaraan Asia Yang akan menempuh program belajar dengan gelar S2 dan juga S3 di ASEAN Institute of Technology Thailand Untuk tahun ajaran 2023 Nah siapa aja sih yang berhak untuk daftar beasiswa ini Jadi untuk kalian dengan warga negara, dengan keluarga negaraan, negara-negara yang termasuk dalam benua Asia Biasa banget untuk daftar termasuk Indonesia Kemudian yang merupakan mahasiswa yang akan melakukan pendaftaran atau telah memenuhi syarat pendaftaran Salah satu program dengan gelar S2 atau S3 di ASEAN Institute of Technology Dengan program yang disediakan di School of Environment, Resource and Development, School of Management atau School of Engineering and Technology Kemudian syarat berikutnya yakni mahasiswa yang memiliki nilai IPK lebih dari atau sama dengan 3,5 atau setara pada pendidikan S1 dan juga S1 untuk program S2 serta S2 untuk program S3 Lalu mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Inggris yang baik dibuktikan dengan nilai IELTS atau AIT, IET minimal 6,0 rata-rata dan nilai skill ratingnya Nah sekarang aku bakal kasih tau mengenai program yang ditawarkan oleh beasiswa ini Jadi beasiswa ini ditawarkan untuk program dengan gelar S2 di program studi berkaitan dengan lingkungan yang disediakan di School of Environment, Resource and Development, School of Management atau School of Engineering and Technology Untuk program dengan gelar S3, program studi yang disediakan hanya program studi yang ditawarkan di School of Engineering and Technology dan School of Environment, Resource and Development Sekarang aku bakal kasih tau mengenai benefit yang akan kalian peroleh kalau kalian lolos dalam beasiswa ini Kalian akan mendapatkan biaya uang kuliah, biaya pendaftaran, uang saku, serta akomodasi Untuk kriteria kelulusan atau kriteria kelayakan untuk beasiswa ini yakni dinilai dari nilai dan juga prestasi akademik di pendidikan kalian sebelumnya Kemudian akreditasi institusi tempat menempuh pendidikan bergelar sebelumnya Kemudian relevansi program studi yang akan ditempuh dengan latar belakang pendidikan pendaftar Oke jadi sekarang aku bakal kasih tau bahwa beasiswa ini akan diberikan selama sekitar 22 hingga 41 bulan Pendidikan ini atau beasiswa ini bervariasi ya tergantung durasi program dan gelar yang kalian pilih Jadi pada intinya beasiswa ini memang cover seluruh biaya pendidikan kalian sampai kalian lulus Untuk deadline pendaftarannya sendiri itu seluruh program pendaftaran akan ditutup pada tanggal 28 Februari 2023 Jadi untuk kalian yang minat untuk daftar beasiswa ini bisa persiapkan semuanya dari sekarang Dan untuk cara daftarannya sendiri juga gampang banget Kalian cukup lakukan pendaftaran program studi yang sesuai dengan syarat Di website resmi pendaftaran Asian Institute of Technology Untuk website pendaftarannya sendiri itu udah aku cantumin di description box aku Lalu kalian itu harus melakukan pembayaran uang masuk dulu secara online Atau kalian kumpulkan formulir pembayaran apabila kalian tidak menggunakan pembayaran online Kemudian kalian bisa lengkapin semua dokumen yang dibutuhkan yakni Surat rekomendasi, surat rekomendasinya 2 Proposal penelitian dan sertifikat tes profisiensi bahasa Inggris bisa AITIET atau IELTS Dengan nilai rata-rata dan juga writingnya minimal 6,0 ya Sesuai dengan ketentuan pendaftaran sebelum batas akhir pendaftaran beasiswanya Nah apabila formulir pendaftaran dan dokumen sudah dikumpulkan sebelum batas akhir pendaftaran Dan pendaftar memenuhi syarat pendaftaran beasiswa Maka akan otomatis mengikuti proses seleksi penerimaan beasiswa Berhubung tadi aku ngomongin mengenai proses seleksi Gimana sih proses seleksinya itu Jadi untuk proses seleksi di beasiswa Asian Institute of Technology Thailand ini Seleksinya akan dilakukan oleh program studi yang kalian pilih Kemudian untuk kalian yang akan menerima beasiswa itu harus sudah diterima oleh program studi yang kalian pilih Misalnya kalian mau pilih program studi Resource and Development Nah kalian itu harus diterima dulu di sana Nah kemudian perkuliahan sendiri akan dimulai pada bulan Agustus 2023 mendatang Sekarang aku bakal kasih tau atau bagiin informasi tambahan aja yang mungkin cukup penting untuk kalian Jadi terdapat beberapa program dengan persyaratan awal berbeda pada beasiswa ini ya Ada beberapa yang beda, nggak sama dengan apa yang aku sampaikan Kalian bisa baca aja sendiri di website resminya Kalian harus periksa kembali apakah program studi dan gelar yang kalian pilih itu tersedia untuk pendaftar dari negara Indonesia Nah untuk warga negara Indonesia Beasiswa yang bisa dipilih itu adalah Beasiswa His Majesty The King Scholarship for Doctoral Programs His Majesty The King Scholarship for Master Program Dan Her Majesty The Queen Scholarship for Master Program Oke guys jadi itu aja yang bisa aku sampaikan buat kalian di hari ini Dan terima kasih buat kalian sudah menonton videonya sampai selesai Kalau kalian merasa video ini bermanfaat Kalian bisa langsung aja like, komen, share, dan subscribe ke channel ini Buat kalian Semoga lulus besesnya semangat terus Dan aku mohon maaf jika aku ada salah pengucapan dalam video ini Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!